Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kita kali ini adalah seorang tukang bengkel sepeda yang berada di bilangan sudut kota di Pondolaren Beliau dengan susah payah mengumpulkan uang 2.000-1.000 perak per hari akhirnya bisa mendaftar haji Nah Sobat Yes Ketur semuanya kita akan dengarkan kisah dari seorang tukang bengkel sepeda Mas Tajit dan istri yang bersusah payah akhirnya bisa mendaftar haji dari mana beliau itu berniat untuk berangkat haji mendaftar haji sampai dengan bertahun-tahun akhirnya minggu lalu ini mendaftar haji Mendaftar haji memang butuh pengorbanan tidak sedikit yang harus kita korbankan untuk bisa mendaftar haji bisa jadi kita ini pada saat ragu-ragu mendaftar haji karena merasa kita belum mampu dari sisi keuangan bisa jadi kita merasa masih muda nanti saja menunggu tua kita dengarkan kisah tukang bengkel sepeda berangkat haji inilah kisah penyuruh haji selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semangat haji jumpa lagi dengan saya solihin dan kali ini tidak seperti biasanya saya menjumpai turun ke lapangan langsung ini untuk ngecek ya sahabat-sahabat saudara-saudara kita sama muslim ini yang dengan susah payah untuk mendaftar haji dan alhamdulillah di siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan saudara saya, teman saya, teman main juga ya yang dengan susah payah untuk mendaftar haji nah mendaftar haji ini kan gimana ya gampang diucapkan, mudah barangkali untuk didengar dan semua orang paham namun susah untuk dilakukan sebagian kalangan tertentu bilang daftar haji itu susah ada alasannya itu belum cukup uang lah ya alasannya lagi itu masih muda nanti aja kalau sudah sepuh kalau sudah tua, kalau sudah pensiun atau saya merasa belum pantas nih ke Tanah Suci karena banyak dosa katanya hal-hal ini kan yang terus menghantui masyarakat kita akhirnya belum mendaftar haji padahal dari si kemampuan dari si ilmu dari si kesiapan semuanya sebenarnya sudah siap, sudah mampu nah, sekali lagi di siang hari ini saya bertemu dengan sahabat saya saudara saya, rekan saya main tiap hari ngumpul di sini, ngumpul di sini dan saya perkenalkan kepada sobat ISP semuanya adalah Mas Tajin Assalamualaikum Mas Tajin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kemudian ada juga Mbak Atun saya terus terang aja baru tahu namanya itu Ibu Rubiatun saya selama ini kan ke sini manggilnya itu Mbak, 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 Mbak gitu ya ternyata nama lengkapnya Mbak Rubiatun jadi saya sekarang manggilnya Mbak Atun ya Alhamdulillah bisa ini ya, kita ngobrol-ngobrol nanti terkait dengan pendapatan haji namun sebelum sana saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait dengan Mas Tajit panggilannya juga Mas Bejo kalau Mbak itu terkait kehidupannya di Jakarta ya di pinggang kota Jakarta sebenarnya asalnya dari mana sih Mas Bejo kalau saya dari Nganjuk, Jawa Timur Jawa Timur nah, akhirnya apa nih yang membuat keputusan Mbak Atun dan Mas Bejo memutuskan untuk tergerak untuk ya saya harus daftar haji segera nih itu apa momennya? ya itu yang paling yang pertama pengen melaksanakan rukun Islam yang kelima selanjutnya saya tuh pas lagi perjalanan umroh ya tahun 2019 Februari kalau nggak salah saya itu perjalanan dari berangkat sampai pulang luar biasa nikmatnya Pak sedang saya itu pas lagi tawaf saya itu cucuran air mata saya itu tidak bisa dibendung saking rasa nikmatnya luar biasa terus ya Allah saya mencari rejeki ini berdua sama suami saya sedangkan saya kebetulan pergi umroh itu sendiri Pak jadi saya langsung sepontan ingat ya Allah mudah-mudahan saja saya cepat kembali lagi ke sini bisa menunaikan ibadah haji bersama suami saya terus gitu Pak habis mudah-mudahan saja anak-anak saya dipanggil oleh Allah bisa menjalankan ibadah ke tanah kunci belum selesai itu lagi mudah-mudahan saudara-saudara saya dimana saja mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah umroh dan haji saya gitu belum belum juga Pak ya Allah mudah-mudahan jamaah malam jumat hari jumat hari senin mudah-mudahan Allah panggil semua supaya bisa meraksanakan nikmatnya ibadah ke tanah suci gitu Pak jadi momen pas umroh itulah ya umroh itulah berjanji untuk segera mendaftar haji dan mendoakan anak-anak seluruh keluarga suami saudara teman supaya bisa datang ke besok Allah nah setelah pulang itu Mbak Atun apa yang Mbak Atun merasakan gitu ya untuk memujukkan niat mendaftar haji itu apa usahanya usahanya ya Allah dari mana aku bisa mencari info-info di haji ya saya gitu Pak giliran berapa bulan yang lalu saya menemukan Youtube Pak Solihin S.E.U ya S.E.U ya itu loh kok itu ada rencana seruan haji saya langsung mendengarkan tadinya saya mendengarkan sekilas-sekilas kok kayaknya rasa hati saya itu terketuk gitu Pak Haji Pak Solihin setelah saya itu mendengarkan Pak Solihin menyampaikan menyampaikan tentang haji ayo kita semangat haji jangan ditunda-tunda hajinya jangan ditunda-tunda ayo semangat daftar kita ayo langsung hati itu iya aku pengen aku pengen makanya setiap hari saya itu pengen juga selalu mengikuti pelajaran walaupun saya bukan ini ya bukan jamaah ayang ini saya sering mengikuti ngikutin pelajaran-pelajaran sering memetik ilmu-ilmunya terus Pak Solihin menyampaikan kalau haji emang sulit emang susah ya ibaratnya naik konta yang kurus otomatis kalau naik konta yang kurus saya pikir itu kan leot-leot enggak gagah jalannya atau berjalan kaki otomatis kan susah kan saya gitu Pak oh iya kemungkinan emang haji itu begini ya prosesnya saya gitu alhamdulillah ada ini Pak Solihin selalu memberikan arahan arahan itu saya semakin seneng semakin seneng dan pokoknya fokusin fokusin terus saya ayo mas fokusin mas kan gitu tapi mas juga punya cita-cita sendiri kan gitu punya cita-cita tersendiri tapi ya alhamdulillah apa terwujud terwujud alhamdulillah ya jadi sobat ISQ yang Allah rahmat ya sejak tahun 2020 ya kita memulai menyapa sobat-sobat ISQ yang ada di social media terutama di youtube ini 2020 semenjak pandemi kan dan memang kata-kata itu yang selalu saya sampaikan kita kan semua diundang Allah untuk datang ke bayatullah untuk menuaikan ibadah haji insya Allah misalnya kita akan datang walaupun dengan orang yang kurus walaupun dengan jalan kaki kita akan datang dari tempat yang jauh itu kan yang setiap hari saya baca yang saya sampaikan ke hadapan sobat ISQ semuanya dan alhamdulillah kan ternyata melalui wasilah alhamdulillah itu akhirnya menyentuh bahatul dan mas sajid dan daftar haji nah ini menarik nih maksud saya gini haji itu kan yang mampu mampu itu artinya kita ngomong gak usah ngomong mulut-mulut deh masalah uang kan masalah uang tadi saya sampaikan di awal untuk beberapa kalangan ada yang merasa tidak mampu darahal saya gak punya uang untuk daftar haji nah bagaimana caranya akhirnya ibu Atun dan mas sajid ini akhirnya terkumpul nih uang untuk daftar haji itu gimana caranya sejak itu ya semenjak istri saya pulang pulau itu kita mulai menabung sedikit sedikit lama-lama terkumpul lah total 50 juta itu buat kami daftar berdua nah sedikit-sedikit ini dijelaskan gak padahal kan ya mohon maaf ya mas sajid kan bengkel sepeda ya bengkel sepeda berapa sih orang nyetwi sepeda berapa aja pak contoh nyetwi sepeda itu berapa kalau cuman pompa angin terus ganti ini berapa 2 ribu iya terus tambal ban 10 ribu terus kadang-kadang buka ban 2 ribu tangannya sampai kecepit-cepit itu emang ya modalnya hanya sabar dan syukur nah nabung itu berapa per hari yang disiapkan awalnya saya itu nabungnya 500 terus kok 500 per bulan 500 per bulan terus kok ada tambahan lebih tambah akhirnya bisa 1 juta terus bisa lebih 1,5 gitu pak ya udah ngumpul itu di tabungan di bank baru saya pindahin ke tabungan haji nah sebentar nabung ini kan untuk masyarakat kan masih gak umum ya nabung itu atas sisa nabung itu misalnya kita kita dapat uang kita dapat uang kemudian kita untuk kebutuhan kita entah itu kebutuhan dasar kebutuhan hobi segala macemnya baru kita sisihkan ini kok sempat menyisihkan 500 ribu 1 juta setengah itu bagaimana caranya itu saya usahain paling utama ini buat haji gitu dulu oh gitu jadi diambil duluan iya ini buat haji jadinya gak gak buat yang apa yang lain-lain itu gak makanya ini buat haji saya sisihin jadi itu sempat di haji ini ya cluenya nih jadi penghasilan kita sehari ini berapa atau sebulan itu berapa diambil dulu nih ini tabung dulu 500 ribu atau memang ada 1 juta setengah 1 juta setengah nah sisanya itulah yang dipakai untuk kebutuhan sehat iya begitu pak itu ya jadi kan biasanya ini kebalik nih kita kan nih biasanya kita dapat penghasilan sebulan berapa ya kemudian baru untuk kebutuhan sehari-hari ya untuk makan untuk hobi untuk jalan-jalan nah ada sisa baru diambung nah biasanya kayak gitu gak jadi tuh yang dilakukan oleh ibu Ato dan mas Tajit ini kan langsung disisihkan disisihkan sisiannya harian atau bulanan tuh seharian nah sehari berapa disisihnya ya sehari itu sesuai pendapatan pak kita gak bisa patok kalau ada yang 50 ribu ya kita masukin 50 ribu nah masukin dimana masukinnya dimana masukinnya disisihin disisihin aja tempat tersendiri ada tersendiri cerengan gitu boleh tunjuk ada disini gak bukan cerengan sebetulnya apa tuh cuma kotak tempat laci tapi khusus yang ini buat khusus haji kalau yang buat belanja apa yang buat biaya sehari-hari yang disini jadi yang disini jangan diambil-ambil oh iya itu dia tuh ada kotak khusus yang disiapkan oleh Mbak Ato dan Mas Tajit untuk nabung haji dibisahkan nih ini yang kebutuhan untuk misalnya bengkel ya ini emang untuk haji berapa lama itu kumpul 50 juta iya pokoknya habis dari 2019 itu habis dari 2019 itu sampai Desember 2022 2022 oh yang pas telpon saya itu ya iya betul Pak itu masalahnya gini Pak ayo kita daftar haji kalau kita daftar kemana kemana mak gitu kan suami gitu kemana mak kita kalau daftar kita ke PSI terus habis gitu kita ke kemenak aku gak tau mak udah aku telepon Pak Solihin ya biar lebih jelas jadi gak merasa ragu-ragu akhirnya Alhamdulillah telepon Pak Solihin Pak Solihin memberi mengarahkan terus kan ditanya udah ditanya kan gimana ini Pak caranya oh mas sama mbak dateng aja ke BSD nanti sudah ke BSD nanti ke kantor kementerian agama terus habis Pak Solihin arahin begitu bener begitu eh iya mas tapi mas KTPnya dimana ya kan gitu kan Pak Solihin oh KTPnya disini oh iya mas kalau gitu silahkan ke itu langsung langsung diarahin datanglah kesana kemenati apa kementerian agama Pangulang Pangulang ya Pangulang disana Alhamdulillah jadinya ada rasa kekhawatiran gak sebelum akhirnya mendaftar itu ada khawatiran mas saya ketipu enggak enggak ada ya saya emang gak ada Pak kenapa gak ada rasa kekhawatiran ketipu enggak ada pokoknya dari dari saya dulu apa umroh umroh dulu umroh itu cuma 200 ribu 200 ribu Pak saya nabung akhirnya bisa berangkat Alhamdulillah lah sekarang Alhamdulillah ada ketingkatan untuk bisa berangkat berdua berdua ya berdua haji iya sebentar saya tanya agak serius dikit nih Mbak Atina Mas Tajin sekarang kan sudah punya porsi haji iya nah saya pertanyaannya sudah mampu enggak sudah merasa kalau bahasa kitanya bahasanya isi to'ah enggak gitu ya isi to'ah itu kan materi ada uang ada ilmu kemudian satu lagi itu fisik sehat nah dari ketiga ini sudah ya saya memang sudah wajib nih haji merasa itu enggak saya yang saya niatkan niat tekat dan yang semangat itulah yang mendorong saya untuk beribadah kesana ya jadi masalah ilmu bagaimana masalah ilmu saya kan bisa menggali dari Pak Soli siap harinya dari Pak Soli dari ustad-ustad yang lain itu banyak pengetahuannya jadi selama saya menjadi menunggu haji tunggu sama haji tunggu saya bisa menggali sedikit demi sedikit buat berangkat kesana ilmunya ilmunya ada yang lagi yang bisa digali untuk menunggu berangkat ini ya kalau ini pertama saya mencari buat pelunasan pelunasan ini ini menarik nih pelunasan sekarang lagi lagi rami soalnya pelunasan haji sudah tahu belum sudah apa itu ya katanya mau naik tapi kan itu baru rencana kalau saya itu enggak saya terlalu pikirin Pak soalnya itu kan sudah ada yang berwajib yang menanganinya intinya kayak kemarin Pak Solihin sampein kalau menunaikan ibadah itu paling utama fisik ya itu kesehatan dan fisik itu yang saya jaga jadinya hati itu selalu bubuat senang pikiran tenang batin terang dan yang pasti begini ya bahas tentang mas sakit ya ini kan estimasi berangkat sudah tahu berapa tahun lagi kemarin di kemenat 30 tahun mungkin juga bisa maju kata Bu Haji sudah tidak perlu diajarin lagi sudah tahu faham semuanya sekarang ini jadinya sudah tahu bisa maju sudah tahu sudah prepare untuk pelunasan nih sobat ISU ya jadi ada kenaikannya pun sekarang membuat Mbak Atun dan Mas Pejo ini tidak khawatir kenapa ya kata beliau ya sekarang sudah menyiapkan untuk pelunasan nanti ya kan berangkatnya masih masih lama masih 30 tahun lagi ya mudah-mudahan saya cepat gitu saya mintanya cepat ya amin amin yang penting kan persiapkan ilmu tiap hari bisa dapat kemudian dari si materi pelunasannya ya nabung lagi dari sekarang sudah siapkan juga ya nanti bekal untuk 20 tahun atau 30 tahun lagi ke depan dan perasaannya nih sekarang sudah eh boleh tunjukin gak bukti-bukti sudah dokter hajinya itu yang itu ambil ya oh ini ya iya nah ini sekaligus saya saya tunjukkan sebuah nonton lengkap nih ya coba DSQ ini buku tabungannya nih ya buku tabungan hajinya ya nah ini bukti setoran BP-nya nah tuh ya dari BSI ya kemudian ini ada nah ini nomor foksi ya nomor foksi dari dari kemenak ya ini sudah asli ini aslinya jadi begini untuk mas Tajit dan mbak Atun saya cek komplit semuanya kan 2 buah ya oke ini kan asli ya nanti pada saat keberangatan ya 30 tahun lagi 20 tahun lagi nanti kan tinggal nunggu nomor foksinya ini nomor foksi ini akan dipanggil ya bisa jadi 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke dekat tahun nah pada saat nanti pelunasan ini kan aslinya wajib tersimpan wajib ditunjukkan disimpan ditunjukkan pada saat dinyatakan berangkat nah otomatis apa jangan sampai hilang nah caranya bagaimana nanti mbak Atun sama suju ini fotokopi 2 terangkap mau 5 ya mau 3 terserah tapi yang pasti lebih dari 2 kemudian titipin ke anak saudara ingat 30 tahun lagi mau berangkat kita gak tahu mau pindah rumah nyelip ya keselip kita gak tahu atau ya jangan sampai terjadi misalnya kemalingan dan blablabla jangan sampai terjadi nah nanti kalau ada masih ada kopinya disanak saudara bisa kita urus kembali aslinya iya baik pak jadi memang yang sering terjadi jama-jama haji tunggu itu ini sering hilang contoh yang akan berangkat tahun ini nah ini wajib ditunjukkan ini ini lebih dari ijasa kalau ijasa sudah selesai ijasa selesai gitu ya oleh apalagi kalau ini gak bisa ya itu aja mas Bejo dan mbak Atun ini kan mas Bejo dan mbak Atun sudah terdaftar haji sudah dapat nomor opsi haji apa perasaannya mbak Atun dan mas Bejo sekarang dibandingkan waktu belum terima bukti soran Bibi itu ya seneng pak perasaannya senengnya luar biasa pak seneng banget seneng banget apa yang apa senengnya itu apa walaupun kita masih nunggu 30 tahun akan datang tapi kita kayak udah mau berangkat tahun depan aja pak senengnya ada perbedaan gak dari sisi misalkan ibadahnya gitu ya itu ada perbedaan gak dari yang sebelum menerima selembar kertas tadi dengan sekarang atau ini daftarnya kapan bulan lalu ya Desember Desember nah bandingkan yang November bandingkan dengan yang Oktober itu dari sisi ibadah bagaimana kalau saya pribadi dari sisi ibadah lebih giat lagi pak tadinya ibaratnya ngaji cuman sedikit-sedikit kita lebih banyak gitu kalau puasa memang udah giat kalau puasa kalau tentang sholat-sholat itu lebih banyak lagi lebih lama lagi jadi kayaknya pengennya mudah-mudahan aja secepatnya dan bisa mendapatkan pelunasan terus berangkat gitu ya berangkat dari sisi ibadah kemudian dari sisi yang lain dari kehidupan yang bisa digambarkan itu setelah daftar haji dan sebelum daftar haji ibadah jelas tadi hati itu lebih fresh gitu pak oh iya pikiran juga fresh makanya lillahi ta'ala semua itu saya tuh gini pak rezeki kan dari Allah jadi akan ku pergunakan ibadah kepada Allah jadi kenikmatan di dunia ini yang saya rasakan mudah-mudahan sampai di akhirat pun saya masih bisa merasakannya nah itu sobat di ISQ semakin jelas ya bahwa haji itu jangan dilihat dari hanya pada saat kita terbang take off-nya berangkatnya ya haji itu harus dilihat dari sisi prosesnya proses itu terus berjalan sampai keberangatan nah proses itu mulai kapan semenjak terdaftar sampai nanti 20 tahun lagi sampai nanti 30 tahun lagi gitu ya saya berkali-kali juga mengisahkan kisah West Elkhorni beliau itu kan berang-berangkat haji ya menyiapkan fisiknya naik lembu kan naik turun bukit setiap hari akhirnya 8 bulan sudah kuat bisa menggendong ibunya seperti yang berlakukan yang penting sudah terdaftar janji Allah kan seru saja aku yang akan memberangkatkan nah Mas Bejo dan Batun sudah terdaftar haji untuk anak-anak bagaimana untuk anak-anak ya saya arahin gini pak supaya bisa nak kamu kalau udah kerja sisihin ya nak punggung masih muda sekarang ma jangan terlalu boros sisihin yang buat naik haji saya arahin gitu anak berapa dua ya anak dua yang satu udah kerja yang satu masih SMA tapi dipondok dipondok itu pesannya untuk anak siapa namanya Yah tadi sama Vina itu yang diarahkan boleh gak saya kasih saran lagi boleh ya untuk anak-anak coba lakukan itu juga hal yang sama pada saat Mbak Atun dan Mas Bejo pada saat mau daftar haji jadi sisihkan uang untuk mereka ya haji itu adalah ibadah fisik bayangkan nanti si Vina sama Yah tadi berangkat hajinya di usia seperti Mbak Atun dan Mas Bejo bayangkan itu pada saat masih kuat-kuatnya ya lagi fisiknya sehat itu mereka dapat haji ya itu Pak Solihin yang saya pikirin kalau sekarang gitu mudah-mudahan aja saya dan suami saya nanti kalau pas lagi menunaikan ibadah haji selalu dalam keadaan sehat bala abiat bermanfaat berkah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi haji yang mabrut dan mabut amin amin ya dan anak-anak juga anak-anak nah sobat ISQ yang Allah rahmati ya luar biasa memang pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Atun dan Mas Bejo ya di tengah masyarakat kita yang virus-virus masalah nggak mampu berangkat haji karena masalah biaya karena masalah fisik karena masalah ilmu ya ternyata ada loh ya seperti Mbak Mas Bejo dan Mbak Atun ini dengan penghasilan ya kita tahu nih ya kita tahu bengkel sederhana yang orang nambal ban 2 ribu perak 5 ribu perak 10 ribu perak tapi dengan keyakinan beliau bahwa saya harus mampu berangkat gaji harus mampu daftar gaji ya disisihkan ya segala macemnya jadi apalagi sobat ISQ Tour yang punya penghasilan tetap bulanan yang ada karyawan ya ada juga punya toko ya punya usaha yang lain sisihkan mampukan ya paksa gitu daftar haji ya kalau nggak kita siapa lagi nanti nanti setelah daftar haji seperti yang dilakukan oleh Mas Bejo dan Mbak Atun sisihkan lagi untuk lunasan jangan sampai nanti malah bingung pada saat dijatalkan berangkat haji padahal kan berangkat haji masih 20 tahun lagi masih 30 tahun lagi dan pada saat yang sama kita juga harus memikirkan anak cucu kita anak-anak kita yang saat ini masih SMA masih kuliah gitu ya nah pesan-pesan nih dari Mas Bejo Mbak Atun untuk sobat ISQ ya di seluruh Indonesia di seluruh dunia gitu apa pesannya untuk mereka silahkan pesannya saya ini mudah-mudahan Pak Solihin beserta Ustadz Ustajah maupun Kru-Kru nya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan keselamatan panjang umur murah rejeki mudah-mudahan tambah berkah ilmunya biar saya bisa menggali menggali dikit-dikit supaya saya juga bisa mengamalkan di dalam kehidupan saya sehari-hari amin amin Mas Bejo kalau dari saya buat teman-teman yang udah istilahnya berdekun kecukupan lalu iya ayolah segera daftar haji masalahnya kita gak tahu umur kita itu batasnya seberapa gak tahu ya syukur-syukur kita bisa berangkat haji dalam keadaan sehat terlalu iya ya ingat pesen mereka bukan saya lagi yang pesen beliau-beliau inilah yang nanti pesen dan saya yakin yang percaya banyak sekali sobat-sobat ISQ yang akhirnya memutuskan daftar haji akibat dari dijermuskan oleh youtube ISQ haji dijermuskan oleh saya ya sekali lagi saya mohon maaf dan ini kebanggaan ya buat kami buat tim semuanya bahwa kita lakukan ini semata-mata hanya untuk menyuruh haji apapun yang bisa kita lakukan lakukan termasuk saya bisa melakukan ini ya saya lakukan tim-tim semuanya yang kameramen segala macam yang bisa lakukan ya lakukan ini ini yang bisa kita ini adalah daya upaya kita untuk menyuruh haji ya semoga Allah mudahkan semoga Allah kasih kesehatan ya saya doakan juga mas Pejo dan mbak Atun diberikan kesehatan oleh Allah SWT di segerakan bisa berangkat amin terima kasih ya Allah karena itu janjinya Allah bukan janji saya demikian terima kasih saya Ahri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat haji